Ilmu silat pengejar angin jilid tujuh. Ternyata dia telah mengalami nasib serupa dengan pembantu rumah tangganya. Ahah tanpa terasa siangko telah menghela nafas. Melihat malapetaka hebat yang menimpa seng keponakan, Oeyeto Ahungcu menjadi gusar sekali. Namun sebelum ia berhasil membalaskan sakit hati keponakannya itu mendadak dia pun telah mengalami kebinasaannya dengan batok kepala dan bagian mukaan jeterpisah satu sama lain. Hampir di saat itu juga, aku yang tengah bersembunyi di atas loteng dan melihat tegas semua peristiwa itu, mati lemas, dan selanjutnya dengan tubuh bergemetaran keras ku menyaksikan betapa kedua iblis yang ternyata bernama Ang Oeyemoko, menurunkan tangan jahatnya kepada semua orang yang ketika itu berada di dalam rumah tersebut. Barulah kemudian setelah puas, dengan meninggalkan suara tertawanya yang menjeramkan, ketiga orang itu pun berlalu. Tiada seorang pun yang ketinggalan, kecuali aku dan Ahaha kembali terdengar melahan napas siangko. Ia sangat terpesona sekali mendengar cerita ini, hingga untuk beberapa saat ia hanya berdiri memaku saja. Tidak dapat ia mengeluarkan pendapatnya, karena di saat itu juga di ruang otaknya segera terbayang akan nasib yang menimpa keluarga tek, gurunya almarhum. Ia heran mengapa di dalam dunia ini ada manusia yang sedemikian kejam, dan menyalahgunakan ilmu kepandayan. Siangko baharu sadar dengan terkejut ketika ia merasakan tubuhnya di gojang goyang serta dipanggil si kakek. Tuan, namun mujur sekali, terdengar si kakek melanjutinya. Dasar Tian memang tidak buta. Satunya turunan Oe Ye Hung Chu telah berhasil meloloskan diri. Bukankah dia itu, Oe Ye Shou Chia tanya siangko? Si kakek manggut membenarkan akan kemudian dia menambahkan. Ja, dia dibawalah Riliu Shou Chia ketika kedua iblis mengamuk berangkar amurka. Sejukurlah, memuji siangko. Hanya entah kemana mereka pergi. Eh Tuan, tolonglah beri kabar padanya, kalau esok Tuan menemukannya, memohon dia, dan permintaan ini diluluskan siangko dengan ia manggutkan kepalanya. Setelah itu karena merasa tiada gunanya berdiam lama-lama di rumah tersebut, siangko segera memasang hiu bersembah yang dihadapan meja abu paman dan keponakan itu. Yang menurut si kakek telah mengalami nasib sangat menjedihkan sekali. Tidak lupa kepada si kakek yang setia ini juga ia pun meminta diri. Siapa mula berniat menahan siangko agar bermalam dulu karena melihat hari sudah maghrib. Namun karena keras niat si anak muda untuk berangkat juga ia pun tidak dapat memaksanya. Hanya diantarkannya tamunya itu sampai jauh di luar kampung akan kemudian mereka pun berpisahan dengan siangko melanjutkan perjalanannya. Sedang si kakek setelah mengulangi pula permohonannya, ia pun balik pulang ke OEY Kicung untuk mengurus lebih lanjut rumah majikannya sambil dengan sabar menantikan kedatangannya seng majikan muda. Empat hari siangko lakukan perjalanannya, sampai pada hari kelimanya dari suatu dusun, ia membeli seekor kuda, hingga pada keesokannya ia pun tibalah di kengpo yang ramai. Setibanya di dalam kota, ia tampak banyak rumah makan. Ia segera merasa lapar. Sudah lama aku dengar, arak giyok ciu keluaran kengpo ini tersohor harum. Hari ini baiklah aku coba minum satu dua cawan, pikir pemuda ini. Lantas dia hampirkan sebuah rumah makan di muka mana ia tampak ditambat seekor kuda merah. Tegap kuda itu serta bagus sekali. Sedang keempat kakinya juga berwarna merah. Polos tiada bernoda lain warna. Ia menghampirinya lebih dekat untuk meneliti justru itu matanya bentrok dengan satu tanda rahasia kangung di pojok tembok. Ia menjadi heran, sedang itu ia ketahui karena bukankah ia pada sepuluh tahun yang lampau pernah merantau sebagai piawasu? Tenang-tenang ia bertindak masuk, hingga ia dapatkan di pojok utara, setumbak kira dari jendela, duduk seorang pemuda berpakaian seperti orang yang mengerti silat. Bersorang diri dia itu minum araknya. Xiangco merasa heran, akan wajah orang yang cakap sekali yang tidak seharusnya dimiliki seorang laki. Kulit mukanya halus sekali. Di sebelah barat dari tempat pemuda cakap itu mengambil kedudukan, terdapat pula duduk dua orang laki yang tubuh dan wajahnya kasar yang satu gemuk, sedang lainnya kurus. Asje sekali kedua orang ini menenggak araknya. Tetapi di mata Xiangco, nyatalah mereka ini sering melirik pada si pemuda cakap. Pemuda cakap berpakaian orang Kangoo itu juga minum seorang diri secawan demi secawan. Dia lebih mirip dengan seorang perempuan. Karena dia agaknya sudah minum terlampau banyak, tubuhnya tampak sedikit limbung. Namun walaupun demikian tampak dari air mukanya dia itu seperti sedang bersusah hati. Ini juga tertampak dari kelakuannya yang sebentar menggojang-gojangkan kepalanya serta tangan di kepal, dan kembali ia sudah teguk satu cawan araknya, hingga terdengar tenggorokannya berbunyi. Pemuda ini, dilihat dari ratu mukanya, seperti mempunyai sesuatu urusan, mengapa dia masih tungkuli araknya hingga tidak menyadari kalau ia sedang diincar orang jahat. Apakah benar dia begini tolo? Sementara itu si gemuk di barat tiba terdengar berseru, Hajo kawan, kamu harus minum habis 200 cangkir. Tidak boleh curang. Seng kawan, yang tubuhnya kurus berjingkerak. Kau sinting bentaknya. Kau sendiri belum juga menghabiskan tujuh cawan, sudah dewa kaku supaja minum 200 cangkir? Tapi kamu harus ingat, kau bertubuh kurus. Kau membutuhkan banyak air kata agar tubuhmu menjadi panas hingga setiap kali minum, kau paling sedikit harus minum 300. Tidak boleh kurang. Angin busuk. Angin bau si kurus mendumel dengkol. Tidak. Aku tidak mau minum pula. Eh. Tidak mau minum bentak si gemuk. Seraja angkat sebuah poci arak, untuk kemudian dia selugukan ke dalam mulut si kurus. Gusar si kurus. Tangannya dikebaskan buat menolak dengan keras, hingga arak tumpah melulahan menyeram tubuhnya. Si gemuk tetap memaksa, malah dia melawan, maka bergumulah mereka, keduanya seperti disengaja menghujungkan tubuhnya hingga melanggar si pemuda cakap. Kurang ajar pemuda itu membentak. Ia gusar dan lalu berbangkit. Berbareng dengan itu terdengar suara barang jatuh. Itulah kantung sulam si anak muda dan dari mana tampak meletik keluar sepotong emas serta beberapa tahil uang perak. Cepat sekali, mendahului kedua orang yang berlagak gila tersebut, pemuda itu injak kantungnya. Lalu ia membungkuk seraja di ropnya beberapa tahil uang peraknya dan potongan emasnya. Kamu hendak merampas ia berseru. Dua orang gemuk dan kurus itu berhenti bergulat. Satu di antaranya, si gemuk, membentak, siapa rampas barangmu kamu berani sembarangan tuduh orang? Nanti ku hajar kau. Mengancam juga si kurus. Menyaksikan ketiga tamu ini hendak ribut. Beberapa orang tamu segera maju. Memisahkan. Siang Kuo tertawa melihat kelakuan orang itu. Terutama kedua orang yang mukanya kasar itu. Terang mereka itu bukanlah manusia baik. Mereka sengaja bergumuh hanya untuk menjatuhkan kantung uang orang untuk dirampas, dan sedikitnya untuk mengetahui dahulu apakah isinya. Namun karena mereka kalah cepat dengan si pemilik, maksud mereka tidak kesampaian. Pemuda ini berbangkit. Di hampirinya kedua orang itu. Lalu dengan tangannya, dia tolak kedua orang gemuk dan kurus ini. Kalian sudah sinting? Mengapa bergumul hingga ke tempat lain orang ia tegur mereka? Sambil berkata demikian, sebat sekali ia rabah saku orang, akan dengan diam ia pindahkan uangnya, tanpa mereka menyadarinya. Sesudah mana ia tolak dada kedua orang itu. Agak keras tolakan ini hingga mereka jadi kesakitan dan kaget sekali, hingga selanjutnya mereka tidak berani bertingkah lagi. Siapa suruh dia sembarangan tuduh kita merampas, mereka mengerut tuh. Sudah, sudahlah habiskan saja menasehati seorang tamu. Kalian toh yang bersalah menubruk orang. Baik pulang saja. Minumlah di rumah sepuas kalian. Pemuda cakap berpakaian orang kengu itu angkat cawannya. Saudara, mari minum bersama dia mengundang. Suaranya menyarkan bau warak yang keras. Terima kasih, sahut siangku. Ia duduk pula di kursinya. Dari tempat ini, ia awasi kedua orang yang tadi hendak merampas itu. Mereka ini agaknya masih mendongkol. Mereka masih melihat isi pemuda cakap dengan sorot metu, tajam. Lalu satu di antaranya, yang kurus, teriaki tuan rumah untuk berhitungan. Orang yang kedua, kawannya, merabah sakunya. Agaknya ia hendak mengeluarkan uang. Tiba ia melengak, wajahnya mendadak berubah pucat. Si kurus lihat perubahan wajah orang. Ia terkejut. Lantas ia raba pula sakunya. Ia pun tiba menjadi berdiri tertegun dengan mendadak. Sebab ia pun dapatkan sakunya kosong. Keduanya, satu sama lain, lantas saling mengawasi. Mulut mereka terkancing rapat. Tak dapat mereka berkata. Jumlah semua. Dua tahil lima ciet, kata si kuasa, yang menhampiri kedua tamunya itu. Kedua orang itu menjeringai, seperti monjet kena terasi, sedang tangannya masih belum ditarik dari saku mereka. Tuan, semua berjumlah dua tahil lima ciet, mengulangi Tuan Rumah. Apakah boleh kami membajar lain hari saja? Tanya si gemuk akhirnya. Tuan Rumah, si kuasa, memperlihatkan wajah heran, sesudah mana ia tertawa dingin. Tidakkah rumah makan kami akan pilot, apabila semua tamu berhutang ejek dia? Jongos, yang juga menjadi tidak senang, turut bicara, apakah kalian berdua bukannya sengaja hendak mengganggu kita? Sudah minum berpuas, berlagak berkelahi sampai menubruk orang kalau bukan hendak menganglap, apalagi? Jika kalian benar tidak beruang, buka saja semua baju kalian. Kasar serta keras suara jongos ini, tapi ia membuatnya lain tamu menjadi tertawa. Hingga ruangan riuh ramai. Memang mereka berdua yang salah, beberapa orang turut bicara memberatkan kedua orang gemuk dan kurus itu. Melihat suasana tidak baik, kedua orang itu membuka bajunya. Dua potong baju saja belum cukup teriaksi jongos, yang tahu sudah sambar kopiah orang, serta menambahkan dasar harisial bagi kita. Nah, sudah. Pergilah. Terpaksa, kedua orang ini ngelajor pergi. Memerah muka mereka bahna menahan malu. Puas yang kau menyaksikan ini. Ia keringkan pula dua cawan. Ketika ia menoleh kepada si pemuda cakap, dia itu masih duduk minum. Tiba ia ingat suatu apa. Bukankah sudah pasti kedua orang tadi bukan manusia baik? Tentulah mereka adalah orang sebawahan. Mendapat hinaan yang mana barusan mereka tidak dapat berbuat apa, tentulah sepulangnya mereka akan mengadu kepada kepalanya, berpikir demikian, ia pun berbangkit. Niatnya hendak dihampirinya pemuda tersebut. Namun tiba di muka rumah makan terdengar suara ribut dan menjusul mana belasan orang yang wajahnya bengis serta tinggi besar-tinggi besar berjalan masuk hingga menerbitkan suara berisik. Di antara mereka terdapat kedua orang tadi yang kini sudah berpakaian. Dia ini menunjuk-nunjuk si pemuda cakap. Langsung belasan orang ini menghampirinya. Salah satu di antaranya, yang hidungnya pesek dan bercabang bauk segera menghampirinya. Sedang belasan kawannya, yang rupanya menjadi begundalnya lantas mengurung. Sikap mereka garang sekali. Segera dengan datangnya orang ini, ruangan rumah makan pun berubah panik. Bahkan beberapa orang tamu bernyali kecil, segera setelah membajar jumlah harga yang dimakan meninggalkan rumah makan tersebut. Si gemuk tamu tadi yang dari wajah mukanya masih kelihatan mendongkol segera sambil mencaci maki melajangkan tangannya hendak menjambak dada orang. Lain benar sikap dia ini daripada tadi. Galak dan bengis sekali. Akan tetapi, mendadak sebelum tangannya yang besar serta. Berbulu itu hampir menjentuh sasarannya, dia menjerit kesakitan seperti babi dipotong. Adu-uh dan bertepatan dengan itu, dengan disertai suara patahnya sebuah kursi, si gemuk rubuh terbanting dengan menerbitkan suara berisik. Beberapa tamu yang ketika itu masih berada di situ membuka suaranya, tertawa geli, karena dia rubuh dengan perut diawah, hingga kontan, empat tulang giginya patah copot dengan menjemburkan darah segar yang hebat karena dia bertubuh gemuk. Sedang hajaran agaknya keras sekali dia rubuh dengan tidak sadarkan diri pula, hingga membuat orang yang tadi tertawa menyaksikannya menjadi berubah kaget sekali. Perkara jiwa. Perkara jiwa demikian mereka berteriak. Malah beberapa orang, melihat gelagat kurang baik ini segera menyengkirkan diri. Tidak terkecuali tuan rumah, si pemilik rumah makan. Sementara itu, orang yang hidungnya pesek tadi, yang agaknya menjadi pemimpin gerombolan, ketika menyaksikan kejadian ini, menjadi terkejut dan gusar sekali. Segera ia pun memberikan komando kepada kawannya untuk segera serentak mengerojok. Berhenti tiba terdengar satu suara bentakan. Keren dan berpengaruh sekali, hingga membuat semua orang bawaannya si gemuk tadi yang ketika itu hendak mengajunkan goloknya, berhenti tiba. Dan sebaliknya, mereka menundukkan kepalanya dengan masing tangannya diturunkan lurus ke bawah menghadap ke muka pintu di mana kini terdapat berdiri seseorang yang tubuhnya pendek gemuk dengan di dadanya terdapat melintang sebatang golok besar. Di belakang dia ini berdiri juga dua orang yang tidak kurang garang. Melihat orang ini, segera Syangko pun menyiapkan lima batang piauduri cemara untuk memberi pertolongan pada. Si pemuda cakap di mana perlu. Keluar kalian membentak orang yang baru datang itu kepada orang yang hendak mengerojok. Suaranya keras bagaikan bunya guntur. Ja! Keluar semua, hajok keluar menambah isi pemuda cakap sambil tertawa. Matanya dibesarkan dengan kedua bijinya berjelilatan seperti hendak loncat, sedang tangannya tidak berhenti menggebah. Hajo keluar-keluar demikian dia masih mengejek-ejek, seperti tidak mempedulikan mereka yang menjadi gusar sekali dan dengan melototkan mata, terpaksa berlalu. Mana pemilik rumah makan ini berteriak orang yang suaranya berpengaruh tadi. Lekas keluar. Ja! 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 Terdengar suara si kuasa yang muncul dengan tiba dari bawah meja. Suaranya bergemetaran, demikian juga seluruh tubuhnya. Taya, maafkan. Aduh terdengar kuasa ini menjerit kesakitan. Ternyata tanpa terlihat lagi akan gerakan tangan orang itu, ia merasakan tiba pipinya sakit sekali. Tahan mendadak terdengar si pemuda cakap berseru sambil dia mencelatkan tubuh ke arah orang yang tangannya ringan tadi. Bukan dia yang bersalah. Berurusanlah dengan ku dan bertepatan dengan habisnya kata itu, ia pun tiba di hadapan orang yang tubuhnya pendek gemuk tadi yang menjadi terkejut akan kegesitan gerakan tubuh si pemuda. Dan, menyaksikan gerakan ini, Siangko pun menghala nafas lega. Karena taulah ia, kalau pemuda itu sedikitnya mempunyai kepandayan yang cukup tinggi, yang dengan gerakan ajam langit menjembah raja, di lain saat telah berdiri tegak di tengah, antara si kuasa dan orang yang pendek gemuk. Gusar sekali dia ini karena diperhina demikian rupa, hingga misainya bergerak-gerak. Persetan. Bocah tidak tahu selatan. Minggir dia berseru, seraja menggerakkan kedua tangannya menghantam dada orang. Akan tetapi, ternyata si pemuda mempunyai kegesitan tubuh yang cukup tinggi. Dimana dengan sebat dia mundurkan tubuhnya ke belakang selangkah, hingga dengan demikian dia pun terhindar dari bahagia dada menjadi remuk. Karena gagalnya serangannya tadi, orang tersebut agaknya menjadi semakin gusar sekali, dan membarengi serangannya pertama barusan, dia pun majukan pula tubuhnya selangkah sereja mengiringi itu tangannya dengan gerakan yang lebih berbahaja dari tadi, telah bekerja pula. Dan meneladani dia ini, kedua kawannya juga telah merangsak maju dengan gerakan yang menjepit dari kanan dan kiri. Haha. Haha tiba terdengar si pemuda cakap tertawa. Tidak bermalu. Tiga tua bangka mengerubuti satu anak kecil, dan mengiringi itu, dari punggungnya dia pun telah mencabut sebatang pedang yang kemudian diputarnya sedemikian rupa hingga membuat dengan terpaksa ketiga orang yang mengerubutinya bertangan kosong bertelit mundur untuk kemudian mencabut pula masing senjatanya jakni toja, tombak dan golok besar. Dan sedetik kemudian keempat orang ini pun telah bertempur hebat. Terkejut siangkou menyaksikan kera bertempurnya pemuda cakap itu. Dia bertempur dengan gerakan yang hampir sejalan dengan yang dilakukan Kimbian Liu tempoh hari, di guhanya. Hanya bedanya dia ini mempunyai gerakan tubuh yang terlebih sebat. Lincah sekali gerakannya, hingga baharu saja bertempur belasan jurus pemuda itu telah berhasil membuat hampir kocar kacir pertahanan ketiga pengerojoknya yang barusan telah pentang mulut besar. Sementara itu, karena bertempurnya keempat orang itu dengan menggunakan senjata, ruangan rumah makan pun yang tadinya ramai sekarang sudah menjadi lengang sekali. Di situ kecuali siangkou yang ketika itu sedang dengan tenang menyaksikan mereka yang bertempur, tiada lagi kedapatan lain tetamu. Hebat sekali pemuda cakap itu mempergunakan pedangnya, hingga seakan tubuhnya bergerak sebagai seekor naga yang turun dari angkasa yang terlihat hanya sinar pedangnya saja berkelebat ke sana kemari, melibat ketiga orang musuhnya. Satu kali, pada waktu pemuda tersebut menggunakan tangan kirinya mengelakkan senjata salah satu lawannya, pedang di tangan kanannya menjerang leher lawan yang kedua dan kaki kanannya melayang menendang lambung dengan gerak tipu ajam emas mematuk elang. Hebat sekali serangan ini, hingga kedua lawan yang menjadi kawannya si pendek gemuk tadi yang memangnya sudah pening itu menggunakan masing senjatanya menangkis serangan pedang dan dupakan kaki yang berbahaja itu. Serangan ini mereka dapat menghindarkannya, akan tetapi di luar dugaan ternyata kedua serangan serempak itu hanyalah merupakan pancingan saja dan mencari lewongan, karena secepat berkelebatnya kilat, pedang kaki kiri si pemuda telah meluncur pula dan tanpa dapat ditahan lagi pedang amblas di bahu kanan dan kaki bersarang ke bagian kempulan kedua lawannya itu. Tanpa ampun pula, kedua orang ini rubuh dengan mengeluarkan jeritan menyajatkan hingga membuat keder dan kalut pikiran orang yang pendek gemuk. Lekas golok besarnya diakebaskan dan mengiringi itu digerakannya kakinya dengan niat hendak lompat kabur. Hahaha, tunggu sahabat. Tidak pantas untuk datang tanpa meninggalkan tanda meds membarengi itu, mendahului bergeraknya tubuh orang, ujung pedang si pemuda cakap telah meluncur pula mengancam bebokong orang yang tadi berbesar mulut. Ah, kamu kejam sekali berseru siangko dalam hatinya yang menjadi tidak senang menyaksikan ketelengasan si pemuda, dan ia pun menyiapkan dua batang duri cemara untuk memberikan pertolongan pada orang yang sudah tidak berdajah itu. Menurut perasaannya dengan melukakan tiga orang, si pemuda sudah bolehlah merasa lebih dari cukup. Namun pada saat itu, tiba matanya yang jeli melihat dari arah jendela melesat sesosok bajangan orang. Gesit sekali hingga dapatlah dipastikan dilihat dari gerakannya, sedikitnya bajangan itu memiliki kepandayan dari tingkat tinggi. Sebentar saja sudah berada di tengah, di antara si pemuda cakap dan orang yang pendek gemuk tadi. Dia itu orang yang baru datang tadi, ternyata adalah seorang tosu, imam, tepat seperti yang diduga siangko, paling rendah 50 tahun jenggotnya bercabang tiga. Air mukanya menunjukkan, bahwa dia adalah seorang yang telah puas berkelana di kalangan kangow, sedang kedua biji matanya bersinar tajam. Hebat sekali tenaga luakang imam ini, karena dengan hanya tenaga kebutan lengan bajunya saja dia telah berhasil menyampingkan meluncurnya ujung pedang, hingga terhindarlah si pendek gemuk itu dari ancaman bebokong tertambus pedang. Bagus terdengar berseru si pemuda. Sekarang tambah satu pengerojok lagi. Hajo datangkan pula 40. Tayah giyok tektekmu tidak akan tinggal lari. Agaknya dia ini tidak menjadi juri, walaupun sudah mengetahui kalau tenaga luakang lawan jauh lebih kuat daripadanya. Bangsat mulut ringan membentak siorang pendek gemuk. Jangan kurang ajar. Lebarkanlah matamu, berhadapan. Dengan siapa kamu sekarang? Dengan seorang tosu berhidung kerbau jawab si pemuda seraja putar pedangnya mendahului menjerang imam tersebut dengan menggunakan tipu baji langit nangis menjerit. Sedang tosu tersebut yang merasa tersinggung karena ejekan tadi, dan lalu telah diserang secara hebat sekali oleh pemuda dihadapannya yang mengaku bernama giyok tektek itu menjadi gusar sekali. Segera setelah memperingatkan siorang pendek gemuk yang rupanya menjadi kawannya supaja mundur, tanpa sungkan pula telah mencabut senjatanya, sebatang senjata alat tulis. Untuk kemudian dengan senjata tersebut dia tangkis datangnya serangan pedang, hingga dilain saat kedua orang ini pun telah bertempur seru. Kekuatan mereka hampir seimbang. Dengan ilmu kepandayan menggunakan senjata alat tulis, si imam hebat luar biasa dan menakjubkan sekali karena setelah bertempur kurang lebih 16 jurus, Tiba imam itu berseru nyaring dan gerakan senjatanya yang juga digunakan sebagai alat penotok jalan darah berubah sedemikian rupa hingga kini sinar senjatanya berkelebat dan menyambar dengan terlebih ganas daripada tadi hingga tubuhnya sama sekali tertutup dan sinar alat tulis itu kini mengurung giyok tektek dengan buasnya. Siang Kou yang menyaksikannya, tanpa terasa telah mengeluarkan seruan tertahan, karena tidak pernah menduganya kalau imam tersebut yang menjadi kawannya si pendek gemuk, seorang berandalan, mempunyai kepandayan yang demikian hebat. Sedang tektek, si pemuda cakap, kini bertempur dengan bersungguh hati. Tidak lagi ia memandang rendah lawan baru ini. Ini terlihat dari caranya dia bersilat, dan raut mukanya yang telah menjadi tegang sekali. Setiap serangannya, si imam selalu mengancam dengan serangan maut yang sukar sekali dapat ditangkis. Kalau saja yang menghadapinya bukan giyok tektek yang barusan telah berhasil mengalahkan tiga lawan, tentu dalam beberapa gebrakan saja dia sudah jatuh roboh. Dengan tidak kurang lincah dan gesitnya tektek melakukan perlawanan dengan pedangnya dan cepat melebih cepatnya ketika tadi, pedangnya digerakkan dengan terlebih cepat mengimbangi datangnya serangan senglaan yang bergelombang itu. Akan tetapi selama ini ia hanya dapat bertahan saja, oleh karena sedikitpun ia tidak diberi kesempatan untuk membalas. Senjata alat tulis lawan amat cepat bergeraknya hingga sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk lebih memperhebat serangannya. Tiap kali pedangnya dapat menangkis senjata lawan, maka alat tulis yang tertangkis itu bukan terpental kembali, melainkan sebagai ada tenaga yang mendorong senjata tersebut membal-balik secara otomatis. Belum pernah agaknya pemuda itu menghadapi lawan setangguh ini. Ini jelas tertampak pada air mukanya yang berubah menunjukkan rasa gugup dan kagum. Namun sebagai seorang yang tentunya adalah paling rendah menjadi murid seorang partai ternama, tentu saja ia ingin mempertahankan nama gurunya. Demikianlah walaupun perlahan dirinya terdesak, dia masih sempat untuk mengeluarkan seluruh kepandayanya, mempertahankan diri agar tidak lantas rubuh. Akan tetapi, gerakan senjata alat tulisi imam makin lama semakin menjadi ganas dan mendesak dengan hebat sekali, sama sekali sedikitpun ia tidak diberi kelonggaran. Pada suatu ketika, pemuda itu, Giyok Tek-Tek, melihat senjata lawan meluncur cepat sekali mengancam kepalanya, segera dengan menggunakan ujung pedangnya dia mencoba untuk merampah salah tulis itu dengan jalan menangkap. Akan tetapi pada saat itu, pada saat ia bergembira yang ia kira usahanya akan berhasil, dengan gerakan yang benar di luar perhitungannya dan cepat sekali, kaki kanan imam itu bergerak mendepak perutnya dengan kecepatan luar biasa. Giyok Tek-Tek yang ketika itu sedang memusatkan perhatiannya untuk merampas senjata lawan, tidak menduganya sama sekali dan tidak berdajah pula untuk menghindarkannya. Maka dengan lantas ia pun mengerahkan tenaga luakannya untuk menghindarkan diri agar ia tidak mendapat luka dalam yang terlebih parah. Duk pendangan tepat mengenai sasarannya hingga tidak ampun pula tubuh pemuda itu terhujung mundur. Dan membarengi itu, terdengar imam tersebut membentak. Kawan, mari lihat. Bukankah ini orangnya yang telah mencuri 15 potong emas hasil kita? Lalu bersamaan dengan habisnya katanya, dia pun telah menggerakkan pula senjatanya menghajar dada lawan yang ketika itu sedang merasakan sakitnya. Akan tetapi, di saat itu, di saat pemuda tersebut menghadapi kehancurannya, di mana dia sudah tidak berdajah apa pula, tiba dari arah sebelah kiri tertampak melayang sebuah piau. Ringan sekali kelihatannya senjata rahasia tersebut karena agaknya hanya terbuat dari bahan kaju, Akan tetapi oleh karena tenaga menyambitnya cukup besar, maka tidak ampun pula ujung senjata alat tulis si imam yang hampir mengenai sasarannya, menjadi melenceng ke kanan, dengan si imamnya sendiri menjadi terkejut sekali. Segera setelah mengetahui ada seorang lihai yang melindungi lawannya, ia pun memutar tubuh. Namun ia menjadi heran sekali, ketika ia mendapat kenyataan, kalau di situ, kecuali seorang pemuda yang tidak mungkin untuk dicurigai tiada kedapatan lagi. Orang lain atau sesuatu yang mencurigakan justru itu karena ini, ia menjadi lengah, dan tanpa ia menyadarinya pula, ujung pedang tek-tek telah menyambar dadanya. Namun untung walaupun dalam keadaan lengah, ia mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi dan ketajaman perasaan yang dalam sekali. Demikianlah cepat sekali, mendahului tibanya serangan, ia melompat ke kanan sereja memutar senjata alat tulisnya menangkis pedang lawan sereja tangan kirinya dengan telunjuk dan jari manis diluruskan, dia totok jalan darah tai tui hiya tek-tek di bagian lambung. Kembali gerakannya yang sangat sebat ini telah membuat tek-tek menjadi gelagapan pula, dan karena ini tampaknya dia menjadi nekat. Melupakan akan bahaja yang dapat membuat ia mati lemas terkena totokan, dia majukan tubuhnya ke kanan sereja ajunkan pedangnya. Demikianlah kedua orang ini tanpa keduanya dapat menyengkirkan diri atau mengendalikan pula serangannya terancam akan bahaja keduanya menjadi binasa, serangan masing meluncur cepat sekali. Namun dalam saat itu, pada waktu kedua orang ini dalam keadaan kritis, tiba sebuah bajangan berkelebat dan menjelak berdiri di antara kedua orang serta memisahkan pedang dan kedua jeriji yang hampir menjentuh masing sasarannya. Hebat sekali tenaga luekang yang dikeluarkan dari kedua tangan bajangan itu yang ternyata bukan lain dari li siangko adanya, hingga di saat itu juga kedua orang si imam dan giyok tek-tek tergempur mundur sejauh kira lima enam tombak. Maafkan aku, demikian siangko memohon sereja rangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Sudahkanlah soal yang tidak berarti ini. Kedua orang terutama si imam yang kini sudah dapat memperbaiki diri pula, dia merasa amat terkejut merasayakan kehebatan tenaga si anak muda yang mereka lihat tadi ketika. Bertempur hanya duduk dia menonton saja. Imam ini yang merasa dirinya adalah orang dari tingkatan lebih tua merasa malu dan terhina sekali. Namun karena barusan dia telah merasakan kehebatannya tenaga luekang si anak muda, maka ia pun menyabarkan diri yang sebenarnya mi lonjak itu. Baik, baik. Baku elo o tek siye hari ini mengaku kalah namun agar aku jangan sampai kecewa, tinggalkan nama siye cu agar pintu o jangan sampai penasaran dan kalau sempat datanglah menyambangi gubuku. Di kota sebelah timur menjelak tek-tek sambil mempermainkan matanya. Tentu, tentu, saudaraku tentu pergi, menambahkan dia, sambil memalingkan mukanya kepada siang ko dan manggutkan kepalanya seperti laku dengan pemuda kita ini dia sudah kenal baik. Kelakuan orang ini membuat siang ko menjadi tercengang yang kemudian agar kawan muda yang baru dikenal dan suka gujun itu jangan sampai kecewa, manggut memastikan, seraja memperkenalkan namanya. Ha, apa ku bilang? Saudaraku adalah seorang laki, pastilah yang akan tepati janjinya, tek-tek bertepuk tangan dan menambahkannya. Sudah sekarang kau boleh pergi. Buddha anak haram membentak si imam, keksietojin, dan mendapat cacian ini tampak wajah tek-tek dalam sekejap berubah merah seperti kepiting direbus. Hari ini, memandang kawanmu itu, aku lepaskan tubuh busukmu, namun nanti satu kali, apabila lima belas potong emasku yang aku berani pastikan kaulah yang mencurinya tidak kau kembalikan dalam waktu lima hari ini, jangan baru kau berkawan dengan seorang yang berkepandaian seperti tuan ini, walau sepuluh pun tidak akan aku berlaku sungkan pula, dan tanpa menunggu pula si pemuda. Nakal memberi kepastiannya, ia pun sudah membaliki tubuh untuk kemudian setelah memberi abal kepada kawannya supaya lekas berlalu dia pun meninggalkan rumah makan itu. Namun baharu saja ia melangkahkan kakinya sejauh kira tiga tindak dari muka pintu, tiba ia dengar suara si pemuda nakal yang membuat kalau seandainya tidak ada siangku tentulah ia sudah balik kembali untuk memberi hajaran. Hahaha demikian ia mendengar. Memang, barang murni itu sekarang berada padaku dan baiklah nanti lima hari lagi aku akan mengunjungi gubukmu bersama kawanku ini untuk mengembalikan emasmu itu yang sudah ku ciptakan menjadi lima belas potong kaju arang. Hahaha. Bukan main mendelunya imam ini dan kawannya mendengar kata ejekan tersebut, namun apadaja, karena di situ ada siangku mereka tidak berani untuk memberikan hajaran pada pemuda tersebut, karena di situ ada siangku yang kelihajannya si imam sendiri telah merasakannya walau hanya dalam sekali melihat gerakannya. Dengan menebalkan perasaan kulit tubuh dan memekakkan telinga mereka berjalan terus. Anak nakal mencaci siangku dalam hati, yang dampun merasa hatinya geli dan agak marah. Betapa tidak, baru hari ini bertemu dan berkenalan sudah mengaku saudara, dan sudah berani meluluskan permintaan orang yang ditujukan kepadanya yang ia sendiri belum memberikan keputusannya. Sungguh lucu dan mencebalkan. Sahabat siangku, terdengar tek-tek mamanggil, membangunkan perasaan siangku dari lautan kesangsiannya. Mari lanjutkan dahar yang barusan sudah terganggu sambil menarik lengan pemuda kita ke mejanya, di mana kemudian dia meneriakkan jongos yang lantas datang dengan segera. Terlebih. Telatan, dan hormat. Kau to aku, berkata tek-tek tanpa sungkan pelah menjebut nama orang dan memanggil to aku, saudara yang terlebih tua, karena memang dilihat dari raut wajah saja kedua orang muda ini, tampaklah dengan nyata kalau siangku terlebih tua dari pemuda nakal itu. Kau memiliki ilmu kepandayan yang benar dapat membuat kagum setiap orang yang menyaksikannya. Bolehkah aku mengetahui dari partai manakah to aku dan siapakah gurumu aku adalah orang dari partai sembilan, mendusta siangku yang segera ingat kalau dia tidak boleh menerangkan kepada siapa juga akan nama perguruannya. Dan keterangan ini sesungguhnya membuat tek-tek menjadi keheranan sekali. Karena sepanjang yang ia ketahui, belumlah pernah mendengar nama partai semacam ini. Sedang guruku, adalah seorang yang tidak mempunyai nama. Usianya sudah lebih dari seratus tahun serta guru sekali, dan kak sendiri siang wak ee. Aneh, aneh sekali. Partai dari partai sembilan menegasi tek-tek. Hiah membenarkan siangku seraja manggutkan kepalanya yang tapinya di dalam hatinya tertawa terpingkal hingga hampir perasaan itu ia keluarkan. Gurumu seorang tiada bernama, berusia lebih dari seabad. Dan kurus sekali, dan kembali siangku manggutkan kepalanya serta sedapatnya ia menahan perasaan hendak ketawanya yang ketika itu hendak muntah keluar. Heran belum pernah ku dengar nama tersebut berseru dia akhirnya setelah lama berpikir tanpa sedikit pun dapat merabahnya, dan mengangkat cawan araknya seraja berkata. Aku tidak berpartai, sedang guruku banyak sekali, campur aduk, dari kota yang jauh dari kota ini. Dan agar to'ako jangan sampai menuduh aku adalah seorang yang bukan, karena beberapa kali orang tadi menjebut aku telah mencuri lima belas potong emasnya. Boleh kau mengoceh terus bersihkanlah namamu, aku tidak peduli yang ku tahu, kau adalah seorang pemuda nakal, berkata siangku dalam hatinya, sambil menghirup araknya. Pada empat tahun yang lalu, karena tidak tahan akan tekanan batin yang menindis jiwaku, aku meninggalkan rumahku, nah, satu bukti hati siangku berkata pula. Siapa nama orang tuamu? Akhirnya siangku bertanya juga. Orang tuaku? Apabila orang tuaku masih hidup, tiadalah hidup batinku tertekan menjadi begini rupa dan sampai mengaburkan diri. Ah tanpa terasa siangku berseru dan seketika itu juga terlintas di rongga otaknya akan wajah Hongkau Lian, murid murtad yang telah membinasakan ajahnya. Empat tahun lamanya aku merantau, hingga bolahlah dikatakan pengalamanku tentang dunia kangkau luas juga, dan mengetahui bagaimana kera bekerjanya orang jahat atau baik. Demikianlah pada sepuluh hari yang lalu, ketika aku hendak memasuki kota ini, kira empat puluh li dari pintu selatan, aku berpapasan dengan segerombolan bebegal yang anggotanya terdiri dari orang lihai tengah menerindili seorang saudagar tanpa dia ini berdajah apa dan membiarkan lima belas potong emasnya dirampas. Karena apa dajah dia hanyalah seorang saudagar bertubuh terokmok, gerombolan yang mulap pertamanya kukira adalah dari kumpulan bebegal ini dipimpin seorang tosu bernama Kek Sye Tojin dan seorang lain, seorang imam juga. Malah imam kawannya Kek Sye Tojin jauh lebih lihai dari Kek Sye Tojin sendiri, hingga dikala aku saksikan betapa ketika ia menakut-nakuti si saudagar dengan membuat patah tiga sebuah golok besar, aku pun membatalkan diri untuk membantui si saudagar. Maka selanjutnya, adikmu ini hanya membajangi gerombolan bebegal ini, dari jarak kira 20 tombak tanpa mereka menyadari karena kebetulan ternyata ilmu meringankan tubuhku jauh terlebih tinggi dari mereka. Ternyata mereka memasuki kota Kengpo ini, hingga benar ketika itu aku merasa heran dan tidak habis pikir, sebab apakah mungkin berani kaum begal mendirikan pesang gerahan di dalam kota yang cukup ramai dan mempunyai hukum. Di dalam kota, terus mereka kubajangi, mereka menuju terus ke utara dan ternyata mereka adalah orang dari Partai Pek B.Y.P., Partai Alis Putih yang dipimpin oleh lima orang ketua, di antaranya dua imam tadi yang turut membegal. Setelah menjelidiki, malamnya dengan menggunakan jaheng I.E., pakaian malam, dan memakai kain hitam penutup muka, aku satroni rumah perkumpulan tersebut. Kebenaran, malam itu mungkin karena untuk merajakan pesta hasil mereka yang diduga seharga tidak kurang dari 30 ribu tahil, mereka berpesta makan minum sampai bermabuk, hingga dengan mudah aku pun dapat mencuri kembali seluruh potongan emas hasil rampokan mereka yang berjumlah 15 potong dan berharga tidak kurang dari 30 ribu tahil itu dan kemudian membawanya pulang. Namun apalacur ketika aku tengah melarikan diri dan sampai di luar pekarangan, aku berpapasan dengan keksietojin yang segera ketika melihat aku berlari membawah karung, dengan tindakan limbung karena pengaruh arak, membenta dan lalu menjerang aku. Dengan mudah saja serangannya dapat kukelitkan kemudian. Cepat luar biasa tubuhku kulajangkan ke atas genteng untuk kemudian terus lari meningalkannya. Imam itu sendiri segera rubuh jatuh karena mungkin terlalu banyaknya dia menenggak air kata. Agaknya ketika tadi aku melawan dia bertempur, dia mengenali tubuh dan gerakanku, hingga hampir saja aku terjatuh sebagai korbannya barusan, kalau tiada datang pertolonganmu. Hai tidak taunya hari sudah malam, dia menambahkan. Marilah to aku ikut aku bersama tidur di pondokku. Sekalian lihat logam murni itu, yang mana kalau kau kehendaki aku dapat membaginya separuh, akan kemudian tanpa menunggu jawaban lagi dari siangkyou. Setelah membajar ruang makanan dan minuman, ditariknya tangan pemuda ini untuk diajaknya keluar yang mana ia pun mengikutinya dengan pikiran kalau mungkin ia hendak menasehati agar pemuda itu pulangkan saja emas barang rampasan itu kepada pemilik aslinya. Dengan separuh menarik tangan siangkyou pemuda itu terus membawa pemuda kita sampai keluar kota yang mana kemudian membawanya terus menjusuri sebuah sungai kecil yang airnya jernih. Tak lama kemudian, mereka berdua pun telah berada sepuluh li kira dari pintu kota, dan berada di suatu tempat yang penuh bertumbuhan pohon liar. Dan di lain saat, setelah menempuh pula kira enam li, siangkyou pun merasakan bahwa dia bukan lagi berada di suatu daerah hutan, melainkan di suatu padang rumput, di mana banyak sekali kedapatan bukit kecil. Di mana kah rumah pondokmu, tanya siangkyou akhirnya yang tidak dapat menahan pula rasa herannya. Karena tadinya ia kira, pemuda itu menginap di hotel atau sedikitnya berdiam di suatu rumah biasa di dalam kota. Kurang lebih 30 li lagi, jawab pemuda itu singkat. Seperti tidak memperdulikannya, siangkyou akan keterangan ini menjadi terheran. 30 li lagi mengulang siangkyou. Ja, memenarkan tek-tek. Apakah kau curiga? Dapat berbuat apakah aku terhadap to aku yang berkepandaian seratus kali lipat daripadaku? Dan pula bukankah tadi waktu di rumah makan aku sudah ceritakan bahwa padaku ada terdapat lima belas potong uang emas yang tentunya tidak mungkin untuk dapat dibawa di dalam kota. Dengan keterangan ini siangkyou menggutkan kepalanya dan tahulah ia akan sebabnya mengapa pemuda itu tidak mengambil tempat menginap di dalam kota. Selanjutnya ia pun tidak bertanya lagi, hanya diikutinya terus pemuda itu yang membawanya terus dengan arah tetap ke barat. Ketika itu seng rembulan yang terang sudah sampai di tengah cakrawala. Sinarnya menerangi rumput tebal. Siang kou yang bermata jeli, segera melihat di antara tumpukan bukit kecil, terdapat tiga tumpukan bukit yang bentuk dan kedudukannya lain sekali dengan bukit seumumnya. Pada tiga tumpukan yang membuat timbulnya kecurigaan siang kou ini memantulkan kembali sinar seng bulan yang menimpannya, tampaklah aneh sekali cepat sekali siang kou lompat menghampiri sesuatu yang menarik hatinya itu, maka segera ia pun mengenali itulah sekumpulan tengkorak manusia yang bertumpuk rapi dalam empat tumpukan. Ternyata di daerah sini banyak sekali begal kejam, katanya. Eh, Siawate, apakah artinya ini? Siawate coba kemari suara itu suara kaget, maka segeralah tek-tek pun menghampirinya. Tengoklah berseru pemuda ini, yang angsurkan sebuah tengkorak kepala manusia kepada tek-tek, yang kemudian memeriksanya. Dia ini pun tidak kurang pula terkejutnya. Ia dapatkan lima lubang pada lubang kuping, metu dan hidung sebelah kiri terdapat lebih besar seperti bekas dilubangi dengan paksa, rupanya bekas ditusuk dengan jari tangan, jadi bukan bekas tusukan pedang atau alat senjata lain. Pemuda ini, yang pengalamannya cukup luas segera ulur tangannya, dan kelima jerijinya tepat masuk dengan lebih kelonggaraan sedikit masuk ke dalam semua liang itu. Jadi tentulah itu bukan perbuatan manusia biasa, apalagi kaum benggal. Ia jumput tiga tengkorak lain, di situ juga kedapatan masing lima liang pada kuping, hidung sebelah kiri dan mata. Dengan segera air mukanya pun berubah. Coba to aku, kau periksa tiga tumpukan lainnya. Apakah jumlah dan susunannya sama dengan yang ini? Berkata ia separuh memerintah. Jah, benar jumlahnya sama. Sebelas. Sedang susunannya sebagai segitiga, memberitahu Siangko setelah ia selesai memeriksa. Bukankah itu terbagi pula dalam empat tingkat menegasi Tek-Tek, sambil dia sendiri memeriksa tumpukan pertama yang tadi ditemukan Siangko. Yang bersusun empat, tiga, tiga dan satu? Eh, Siao Tei berseru Siangko heran. Mengapa dapat kau mengetahui tepat? Tek-Tek perlihatkan wajah cemas. Ia tidak menjawab pertanyaan sahabat barunya ini. Melainkan, cepat luar biasa, pada jarak kira setombak mendekati tubuh Siangko dia cabut pedangnya yang kemudian digunakan untuk menusuk. Hebat dan benar sama sekali di luar pikiran Siangko akan perbuatan pemuda nakal dan menurut Siangko juga lucu itu. Kaget sekali ia akan serangan tiba ini. Dan barulah di saat itu Siangko juga merasa menyesal yang telah terlalu mempercajai. Pemuda yang mengaku bernama Giyok Tek-Tek itu, dan sebelum ia sempat berpikir untuk bagaimana dan dengan tipu apa harus mengelakkan serangan ini, ujung pedang telah sampai kira beberapa dim di muka dadanya dan dapatlah dipastikan menjelang setengah detik pula, pastilah dadanya akan berlubang tertembus. Namun untung baginya, di saat dirinya hampir saja terbinasa di bawah seorang kawan baru yang pernah ditolongnya, tiba pada otaknya berkelebat suatu kira mempelajari ilmu luekang yang berasal dari tanah India dan oleh gurunya digubah dan disesuaikan dengan kira yang lazim digunakan di tanah Tionggoan. Dan diberi nama tenaga gaib di kedua telapak. Segera, mengingat ini, sambil berseru. Bagus sebat luar biasa ia rangkapkan kedua telapak tangannya menangkap ujung pedang dan mengiringi itu ia salurkan tenaga luekangnya. Dan di sini, karena terlalu gemasnya ia kepada kawan yang dianggapnya tidak tahu balas budi ini, ia kerahkan seluruh tenaga luekangnya ke kedua telapak tangannya. Di saat itu juga lah terdengar si pemuda gioktek-tek menjerit keras, karena di saat itu juga ia merasakan tiba tubuhnya seperti bersentuh dengan tenaga listrik yang berkekuatan besar sekali. Dan bersamaan dengan rubuhnya tubuhnya yang terpental tidak kurang dari enam tumbak, pedangnya mencair bagaikan kentalnya kanji dengan gagangnya menjadi hancur menjadi bubuk halus. Namun dikala pemuda kita hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba ia mendengar gioktek-tek tertawa keras sambil mi manggil dirinya. Bahkan katanya membuat ia sangsi, apakah kawan yang pernah ditolongnya itu adalah seorang gila? Toako-toako demikian ia mendengar si pemuda berteriak. Jangan pergi dahulu, kedua iblis akan mendatangi. Kamu pasti dapat menguasai mereka, manusia kejam, pembunuh sesama tanpa berkedip dan luar biasa cepatnya, tanpa menghiraukan. Akan luka pada tangannya yang telah menjadi hitam akibat hebatnya serangan tenaga dalam siangkyou, dia menghadang di hadapan siangkyou, sambil tertawa pula. Hendak apa kau bentak siangkyou yang menjadi berbalik menjadi sebal kepada pemuda itu. Dikebaskannya kedua tangannya, hingga tanpa ampun pula gioktek-tek rubuh terguling, masih mujur baginya, karena siangkyou hanya mengerahkan sebagian kecil tenaganya saja. Toako tengoklah, mereka datang. Bersembunylah berseru pula pemuda nakal itu yang tidak lagi bermain atau tertawa melainkan mukanya cepat sekali berubah tegang luar biasa sambil kemudian dia meniarap. Li siangkyou yang sebenarnya tidak hendak meladani pula segala perkataannya pemuda itu tanpa terasa telah memalingkan juga muka ke arah yang ditunjuk tek-tek, dan benar saja. Kurang lebih 20 tumbak dari tempat di mana ketiga tumpukan tengkorak terdapat, tertampak melesat dua bajangan manusia. Bajangan ini yang tampak nyata keduanya rambutnya panjang beriap tidak terurus, melesat cepat sekali, dan sedetik kemudian telah berada di hadapan ketiga tumpukan tengkorak. Dan segera, begitu mereka tiba, salah satu di antaranya lantas ajun sebelah tangannya yang kanan sambil mengeluarkan serangan keras. Menghajar bagian tingkat paling atas dari tumpukan tengkorak yang terletak di sisi kanan, hingga walau hanya kena angin sabetannya saja telah menjadi hancur luluh dengan bubuknya berterbangan ke sana kemari ditiup angin malam. Melihat raut wajah kedua orang yang baru datang ini yang wajahnya bengis menjeramkan, mau juga siangko mempercajai kata giok tek-tek yang terakhirin. Segera iapun. Agar jangan sampai terlihat kedua orang yang bermuka iblis itu lantas menuruti jejak tek-tek, meniarapkan tubuhnya. Dengan beringsut tek-tek menghampiri dirinya. To'ako, dengan kepandayan kamu yang dapat mencairkan pedangku, dapatlah dipastikan kau bakal dapat menindih manusia berhati iblis itu. Dan To'ako, menambahkan dia. Maafkan akan kelancanganku barusan yang telah berani mencoba kepandayanmu. Sungguh To'ako mempunyai kepandayan luar biasa sekali, berkata kagum pemuda ini sambil meringis merasakan kesakitannya pada kedua telapak tangannya, hingga siangko yang menyaksikannya menjadi menjesal sekali yang barusan telah kelepasan turun tangan. Tahukah kau To'ako siapakah orang yang bukan lain dari orang yang telah mendirikan tumpukan tulang tengkorak manusia itu bisik tek-tek. Siangko menggelengkan kepalanya, karena memang ia tidak mengetahui. Mereka berdua lihai sekali. Di masanya mereka malang melintang di barat ini, kita berdua masih kecil sekali, To'ako maka itu, kau tidak ketahui tentang mereka. Sedang aku juga mengetahuinya dari mendengar cerita guruku. Dua orang itu sangat telengas. Bagi mereka membunuh orang itu sama juga dengan bermandi air. Baik orang dari jalan putih atau hitam, siapa dengan mereka, pastilah hatinya ciut. Tidak sedikit orang gagah yang telah rubuh di tangannya, tek-tek memberikan keterangan. Mengapa para orang gagah tak hendak mengepung beramai-ramai siangko tanya? Menurut katanya guruku tertua, bilang tek-tek, orang gagah dari selatan dan utara sungai besar, Dan dari barat sini pernah tiga kali mengadakan perhimpunan besar di gunung Hoasan, Lalu beruntun selama lima tahun mencoba mengepung ang-oayye. Moko, namun kedua iblis ini dapat meloloskan diri begitu melihat demikian banyak orang. Barulah setelah orang bubaran, mereka muncul pula. Setau bagaimana, belakangan orang tidak lihat lagi bekas jejak mereka, Maka beberapa tahun kemudian orang anggap mereka sudah menemui ajalnya. Tidak disangka sekarang, di tempat padang sebagai ini, di barat sini, kita menemui mereka. Mendengar penuturan ini semakin bulatkan niat siangko untuk membinasakan kedua iblis ini, Dan lalu menceritkan malapetaka hebat yang telah menimpa keluarga Oeyye sebagai akibat kekejaman kedua orang itu, Hingga mendengar penuturan siangko ini, giyok tek-tek tanpa menyadari telah berseru keras. Kalau tidak salah, sekarang ini mereka tengah mejakinkan ilmu yang lihai luar biasa Yang telah membuat semua guruku tidak berdajah untuk menghadapinya. Mengapa barusan kau mengetahui akan tandanya menegasi siangko yang menjadi kagum sekali kepada tek-tek Yang ternyata mempunyai pengalaman jauh lebih luas dari dirinya. Betapa tidak, jawab tek-tek. Dengan metu kepala sendiri siangko pernah menyaksikan kera bertempurnya mereka ini ketika melawan sekalian guruku yang dengan mudah saja dapat dikalahkannya. Baiklah aku binasakan kedua orang ini, siangko akhirnya mengambil keputusan. Kalau berhasil bukankah sama juga aku telah membalaskan sakit hatinya kedua paman dan keponakan Oeyye Hanggan berkata siangko dalam hatinya. Sementara itu, kedua iblis yang memang ternyata bukan lain adalah Ang Oeyye Moko, setelah puas menghancurkan empat buah batok kepala manusia, segera meninggalkan pula padang itu dan dalam sekejap telah menghilang tanpa terlihat pula bajangannya, suatu tanda beta tinggi ilmu meringankan tubuh mereka. Kini, tiba terdengar pula Giyok Tek Tek berkata, Aku harap, selanjutnya berlakulah hati janganlah pandang ringan padanya. Harus kau ketahui pula, bahwa Oeyye Moko itu usianya lebih tua dari iblis satunya, dan terlebih lihai pula. Nah sekian saja dahulu, tak dapat Siao Teh menerangkan lebih lanjut. Sekarang cobalah Toako berjalan 70 langkah ke timur utara. Periksalah, adakah di sana sebuah peti mati. Kekaguman Siang Kou akan pengetahuan kawan baru ini yang demikian luas semakin bertambah, hingga selanjutnya kepada pemuda ini ia tidak ada lagi perasaan curiga apa. Malah setelah mendapat perintah tadi, tanpa ajal pula segera berlari ke tempat ke arah yang ditunjuk. Ketempat arah di timur utara. Setelah 70 tindak, Siang Kou pun mulai memeriksa. Agak lama juga. Namun tidak didapatinya akan peti mati seperti yang disebutkan Siao Tehnya tadi. Hanya PDA sebuah legok, ia dapatkan ujung sebuah batu lembaran yang muncul dari dalam tanah. Sudah kotor berlapiskan tanah dan ketutupan rumput hijau. Ia coba tarik batu muncul itu, namun walaupun sudah berdegingan agak lama juga, tetap batu itu tidak bergerak. Bergeming pun tiada. Di akhirnya, karena khawatir makan tempo, segeranya kepal ujung batu itu dengan sebuah tangan kirinya. Sedang tangan kanannya dengan membuat lingkaran bulat yang kemudian diputar, dia mengerahkan tenaga ke dalam seluruh lima jeriji kanannya. Itulah pengerahan tenaga luakang yang dilakukan dengan tipu angin tembaga mengejar naga. Akan kemudian tangan kanannya itu, tiba ditempelkan ke atas telapak tangan kirinya yang sedang memegang ujung lembaran batu. Dan ajaib sekali, dengan segera, tetapi pasti, lembaran batu itu yang merupakan papan perlahan terbongkar keluar. Dalamnya hampir dua kaki. Segera ia pun menggapakan kawannya. Di bawah sinar rembulan yang ketika itu sedang memancarkan sinarnya, di bawah batu itu tertampak sebuah peti mati bercorak kota atau peti batu, dan di dalam mana rebah satu majat. Manusia iblis ini akan lekas balik pula kemari untuk melanjutkan latihannya, sebagai alatnya ialah ini, majat ini berkata tek-tek setelah memeriksa. Maka sebagai umpan, aku akan menggantikan, merebah di dalam peti mati untuk bokong padanya. To'ako pergilah kamu mencari tempat berlindung. Kamu segera harus datang membantu begitu melihat aku bergebrak dengan mereka. Itu waktu, janganlah To'ako berlaku kasihan pula. Oleh Giam Loong kamu akan diberikan pahala besar, jika dapat membunuh keduanya berkata dia yang masih sempat juga berkelakar, hingga mau tidak mau Siang Ko tertawa juga. Kedua musuh ada demikian lihai, akhirnya Siang Ko menyangsikan. Apakah tidak lebih baik jika kita menghajar mereka secara langsung bersama? Sebab dengan Carrie ini aku kira bagi jiwamu ada sangat berbahagia sekali. Tidak ada Carrie yang kukira lebih baik dari ini, mengakhiri tek-tek seraja angkat tutup peti. Tutuplah papan batu ini hanya tinggalkan sedikit lubang kecil untuk aku bernapas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.